Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Yang kami hormati, Ketua Ta'mir Masjid Agung An-Nur Kauman Banca Negara dan segenap jajaran pengurusnya, segenap panitia yang ikut menyukseskan acara ini, para alim, para ulama, para sepuh, bin sepuh, dan juga segenap hadirin dan hadirat serta para pendengar dan pemirsa yang semoga senantiasa dirahmatkan oleh Allah Azza wa Jaya. Kita panjatkan puja dan menyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga kita bisa bertemu di Masjid An-Nur untuk kedua kalinya. Betul? Yang pertama kapan? Desember. 4 Desember. Berarti sudah berapa hari? Sudah 4 bulan ya. Rasanya baru kemarin. Rasanya baru kemarin. Kita berharap, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma. Amin. Salah dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setiap mengikuti tuntunannya hingga ada-ada nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati. Sudah berapa tahun jenungan berislam? Dari lahir. Lahirnya tahun pintan. 72. Yang paling sepuh disini angkat tangan. Pak pahamnya pintan gak? 65. Ada yang di atas 65. Pintan pak. 68. Ada yang di atas 68. Pintan. 75. Subhanallah. Ada yang di atas 75. 76. Masya Allah. Ada yang di atasnya lagi. Pintan pak. 80. Allahu Akbar. Pintan pak. 81. Ini kayak apa namanya? Lelang nih. Di atas 81 ada? 88. Subhanallah. Masih ada lagi? Ini kayaknya maksimal ini. Kasih hadiah pak ya. Masa judulnya panduan pernikahan? Kayaknya kurang cocok pak. Sifat sholat nabi sana sana. Oke. Silahkan disampaikan. Banyak di antara kita berislam itu sudah puluhan tahun. Kalau jenangan ditanya. Ibadah, amalan, syariat, ajaran, islam, itu banyak apa sedikit? Saya tanya. Ibadah, ajaran, syariat, amalan di dalam islam. Banyak apa sedikit? Banyak. Banyak atau banyak banget? Banyak banget. Rukun iman. Terus rukun apa? Islam. Selain itu ada lagi. Selain rukun iman, rukun islam. Rukun nikah. Ya nikah maksudnya. Nikah, amar ma'ruf nahi. Mungkar birul. Walidin baca. Quran, fikir. Kenapa malih? Berbuat baik kepada tetangga. Ya. Dan masih banyak ibadah-ibadah lain di dalam agama kita. Selama puluhan tahun kita berislam. Kira-kira sudah semuanya kita amalkan atau belum? Berapa persen yang sudah? Binten persen. Bahkan mungkin ada di antara kita. Yang rukun saja belum dilakukan semuanya. Ustaz. Apa ya mungkin Ustaz? Seluruh ajaran islam ini kita praktekan. Mungkin. Mbak Deng. Dan ini bisa. Koleh islam urung dia malah-malah kan gak baik. Mungkin. Ajaran islam itu bukan ajaran yang diawang-awang. Islam itu bukan agama mimpi yang gak bisa dipraktekan. Tapi islam adalah merupakan agama yang ajarannya itu realistis. Realistis itu bisa dipraktekan. Walaupun banyak Ustaz. Walaupun banyak. Sebanyak apapun ajaran islam bisa diamalkan semuanya. Hanya saja. Kita harus tahu mulainya dari mana. Apa? Mulainya dari mana. Jawabannya. Semuanya berawal dari hati. Ketika orang akan mengamalkan islam. Yang banyak sekali ada sholat. Sholat saja bukan hanya sholat ima waktu. Ada sholat tahajud. Ada sholat nopo. Duha ada sholat. Bitir ada sholat terawih. Puasa. Selain puasa Ramadan ada puasa. Senin kemis ada puasa. Daud ada puasa. Ayyamul bid. Ada puasa Arafah. Ada puasa. Mina. Orang mana puasa Mina? Puasa Muharram. Ashur. Ashura. Bulan ini ada puasa nopo. Syakban. Zakat bukan hanya yang wajib. Ada sodakah. Santunan kepada fakir miskin. Kepada para janda. Kepada anak yatim. Seluruh amalan ini. Bisa kita lakukan ketika kita tahu awalnya dari mana. Awalnya dari hati. Jadi menentukan langkah awal itu sangat penting. Misalnya nih. Panjenengan berada di sebuah bangunan lima lantai. Tingkat lima. Panjenengan berada di tingkat yang paling dasar alias tingkat pertama. Kemudian jenengan disuruh naik sampai kemana? Lantai lima. Maka langkah yang pertama harus ditentukan naiknya pakai apa? Pakai lift atau pakai tangga. Langkah yang pertama harus ditentukan. Kemudian setelah kita menentukan langkah yang pertama naik lift atau naik tangga. Kita harus awali dari lantai yang pertama dulu. Orang bisa ujuk-ujuk apa? Belum empat ke lantai, lima gak bisa. Jadi mengamalkan ajaran Islam itu memang membutuhkan proses. Dan proses awalnya itu dari hati. Kenapa kok awalnya dari hati? Tiga jawabannya. Kenapa kok awalnya dari mana? Hati. Minimal jawabannya ada tiga. Mohon kepada jamaah yang di tengah. Untuk lebih maju lagi yang di depan juga. Mohon. Biar yang baru datang bisa mendapatkan ruang. Rapat, hangat. Angat apa sumuk? Rapa-apa. Sumuk sedih lah. Sampai mana tadi? Kenapa harus diawali dari hati? Berapa jawabannya? Tiga. Yang pertama. Karena apabila hati seseorang baik. Maka semua anggota tubuhnya akan baik. Ini jawaban yang pertama. Apa yang pertama? Karena kalau hatinya baik. Maka semua anggota tubuhnya akan ikut baik. Galilnya sangat familiar di telinga kita. Hadis tadi yang dibawakan oleh senior kami di Pondok. Ustaz Fahmi. Beliau bukan kakak kelas saya. Tapi kakek kelas saya. Jadi beliau itu senior banget di atas saya. Sama-sama satu Pondok. Tapi gak ketemu. Karena beliau jauh banget di atas saya. Beliau sekarang Yuswo tadi berapa? 65. Saya baru 37. Berarti saya sehat banget. Separuh nih. Separuh nih dari beliau. Tadi hadis yang beliau bawa kan. Ketika menyampaikan muqaddimah di awal. Adalah sabda Nabi SAW. Ketahuilah bahwasannya di dalam tubuh kita ada sekumpal daging. Ila salahat salahal jasadu kulluh. Ketika segumpal daging ini baik, bener. Maka seluruh anggota tubuh akan ikut baik dan bener. Tapi ingat sebaliknya. Wa ina fasadad, fasadal jasadu kulluh. Kalau satu gumpal daging ini rusak. Maka seluruh anggota tubuh akan apa? Rusak. Apakah segumpal daging itu? Ala wahyal kalbu. Biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hak hati. Hadis, riwayat Bukhari dan Musnah. Kenapa kok harus diawali dari hati? Karena kalau hatinya bener, semuanya akan bener. Adanya kata-kata yang kotor keluar dari lisan. Itu pasti awalnya hatinya apa? Kotor. Kalau hatinya bersih. Maka yang keluar dari lisan juga apa? Bersih. Makanya orang Arab mengatakan. Setiap wadah itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalam isinya. Gelas ini isinya apa? Air putih. Kalau dikeluarkan, keluarnya apa? Air putih. Tapi kalau misalnya gelas ini diisi banyu buta. Ketika dikeluarkan, ya keluarnya air yang putih. Itu semuanya berawal dari mana? Dari hati. Maka orang ngomong kasar. Orang suka memfitnah. Orang suka mencaci magi. Itu pasti awalnya dari hati yang kotor. Maka kalau kita pengen yang keluar dari lisan kita yang baik-baik saja. Awalnya dari mana? Hati. Isi hati kita dengan sesuatu yang bersih. Isi hati kita dengan keimanan. Sehingga yang keluar dari hati kita adalah sesuatu yang bersih dan keimanan juga. Makanya kita perhatikan para sahabat Nabi SAW. Mereka jarang sekali ngerasani. Bandingkan dengan kondisi kita saat ini. Nek jago bareng orang ngerasani. Rasani orang. Mereka bareng. Seperti masakan yang gak dikasih. Garem. Rasanya seperti itu. Kenapa? Karena hati kita ini belum bersih. Seandainya hati kita bersih. Maka tidak akan keluar dari lisan kita kalimat-kalimat yang menyakitkan saudara kita. Kenapa? Karena hati kita sudah dipenuhi dengan kasih sayang kepada saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbuli nafsih. Hadith riwayat Bukhari dan Musa. Kalian tidak akan dianggap beriman. Sampai kalian mencintai kebaikan untuk saudara kalian. Seperti kalian mencintai kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Tidak akan dianggap beriman sampai kita mencintai saudara kita seperti kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Saya tanya jenengkan seneng apa orang dirasani? Remen apa-apa kan? Enggak. Kalau kita tidak suka dirasani, maka jangan merasami. Jangan menggunji. Karena kita juga tidak suka digitukan, maka jangan gitukan orang lain. Ketika hati seorang hamba bersih, maka kasih sayangnya kepada sesama muslim akan besar. Makanya para sahabat dahulu, para sahabat Nabi SAW dahulu ketika mendengar ada orang lain menggunjing temannya, langsung dimarahi sama dia. Tidak seperti sebagian dari kita melihat temannya menggunjing, iya-ya pancin ke ibu-ibu, malah ditambahin maningnya. Kalau para sahabat Nabi SAW langsung amsik alaika di sana, jaga mulutmu. Itu saudara kita. Kenapa? Tidak tahan hati ini untuk mendengar saudaranya sendiri dicaci, saudaranya sendiri disakiti, saudaranya sendiri dirasani. Tidak kuat hati ini. Karena sayangnya hati ini kepada sesama muslim. Ketika hati baik, maka seluruh anggota tubuh akan ikut baik. Korupsi. Itu sumbernya dari mana? Penyakit hati. Ustaz, bukankah yang korupsi itu apanya? Tangannya. Gak apa? Gak. Sing nampak duit, karo sing. Tanda tangan itu tangan apa hati? Tangan. Tapi ketahuilah, tangan itu bergerak karena adanya sesuatu yang rusak di dalam hatinya. Ustaz, apa hubungannya? Ustaz, antara korupsi dengan hati. Orang korupsi itu karena hatinya tipis rasa takutnya kepada Allah. Oke. Orang korupsi itu karena tidak takut atau kurang takut kepada Allah. Takutnya kepada siapa? KPK. Orang anak KPK ya? Aman. Orang anak polisi ya? Aman. Takutnya bukan kepada Allah. Takutnya kepada manusia. Dan juga orang yang korupsi itu biasanya karena kurang murokobah. Apa murokobah? Selalu merasa diawasi. Merasa diawasi itu tempatnya di dalam hati. Ketika hatinya tipis murokobahnya, akhirnya dia terdorong untuk korupsi. Orang korupsi itu karena serakah. Serakah itu tempatnya di mana? Hati. Wistibai gaji, rung puluh juta, eh sih? Kurang. Sudah dikasih fasilitas mobil oleh kantor, masih kurang saja. Semuanya berawal dari hati. Karena hatinya tidak memiliki sifat kona'ah. Apa kona'ah? Nerimo ingpandum. Menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Kona'ah ini dalam sabda beliau. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa di antara kalian yang hari itu merasa aman di rumahnya. Pertama apa? Aman di rumahnya. Orang dioyok-oyok. KPK atau dep kolektor. Merasa apa? Aman. Tinggal di mana? Di rumahnya sendiri. Yang kedua mu'afan fi jasadihi awa'e sehat wal'afiat. Yang ketiga indahu kutu yaumihi punya makanan untuk hari itu. Berapa? Tiga. Yang pertama? Aman. Dua? Sehat. Tiga? Punya makan. Untuk berapa bulan? Untuk hari itu. Apa kata Nabi? Orang yang seperti ini seakan-akan sudah punya dunia seisinya. Hadith riwayat-riwayat ini dan dinyatakan Hassan Lashqal Al-Bani. Dunia itu yang dicari ya cuma tiga. Aman. Sehat. Bisa. Makan. Itu yang dicari. Apa manfaatnya duitnya banyak tapi habis buat berobat? Apa manfaatnya punya makanan banyak sekali? Akan tetapi selalu dikejar-kejar oleh KPK. Keamanan di dalam jiwa. Kemudian bisa makan hari itu. Dan juga butuh-tubuh sehat. Itulah yang kita cari. Nah orang-orang yang korupsi tadi. Tidak cukup dengan tiga hal ini. Tidak cukup punya makanan satu hari. Dia pengen bisa buat makan berapa turunan? Tujuh turunan. Oh tujuh belas malam. Tujuh belas turunan. Na'udhu bila'amin. Na'udhu bila'amin. Jadi kenapa kok harus diawali dari hati? Yang pertama apa? Karena ketika hati baik yang lainnya akan ikut? Baik. Yang kedua. Ketika hati baik hidup akan terasa nyaman. Kenapa? Ketika hati baik hidup terasa nyaman. Salah satu masalah hidup yang paling membuat orang di dunia ini pusing. Masalah apa? Hutang. Tidak semuanya punya hutang di sini. Semuanya kita alami. Masalah apa? Kenapa? Kenapa? Bukan. Ekonomi alias rejeki. Kenapa? Rejeki. Salah satu masalah hidup yang bikin orang pusing itu adalah memikirkan masalah apa? Rejeki. Makanya rejeki atau lapangan pencaharian atau pekerjaan ini kan laris banget kalau buat dagangan apa? Dagangan kampanye. Gino buatan. Semuanya janji. Pokoknya saya jadi tidak ada kemiskinan di negeri ini. Semuanya kan seperti itu. Karena orang itu pikirannya rejeki, rejeki, rejeki. Dan bahkan tidak sedikit orang yang stres gara-gara mikirkan rejeki. Bahkan na'udhu billahi minalik ada orang yang bunuh diri gara-gara nopo rejeki. Kalau orang hatinya baik, kalau orang hatinya bersih, kalau orang hatinya diisi dengan keimanan, dia tidak akan sampai stres apalagi bunuh diri, cuma gara-gara mikirkan apa? Rejeki. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena orang yang beriman di dalam hatinya yakin betul bahwa rejeki saya ini sudah dijamin oleh siapa? Allah. Yakin apa mbak Tuhan? Yakin. Yakin apa mbak Tuhan? Pintan persen. Seratus persen? Masya Allah. Di dalam Al-Quran, surat Hud ayat 6. Surat 2. Hud ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala ngendiko. Wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizkuha. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini, melainkan sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Semua makhluk yang paling besar sampai yang paling kecil. Yang paling besar, no bu? Ikan paus. Ikan paus kali gajah besar mana? Ikan paus. Ikan paus. Gajah. Apalagi? Si gede-gede bu. Kudanil. Kudanil. Ya. Padahal kudanil itu ya cuma mangap gitu ya. Dikasih sudah dijamin rizkinya sama Allah. Dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil. Semut. Nyamuk. Tengu. Tengu ini kok ditanggung apa buatan rizkinya? Ditanggung sama Allah. Semuanya ditanggung sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya tengu saja ditanggung rizkinya sama Allah. Padahal tengu itu gak punya ijasa. Kadungan apa badan? Makan. Ijasa apa? TK beran dua. Masa kita manusia yang punya ijasa. SMP, SMA. Bahkan S. S1, S2, S3. Bingung mikirkan rizkinya. Subhanallah. Cicak. Yang ada di dinding. Gak pernah protes sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditakdirkan oleh Allah makanannya adalah sesuatu yang bisa terbang. Cicak bisa terbang tidak? Tidak. Makanannya bisa terbang. Gak pernah cicak protes sama Allah. Ya Allah apakah ini salah desain? Kenapa kok makananku bisa terbang sedangkan aku? Gak bisa terbang. Secara perhitungan logis. Perhitungan matematis. Kalau kita menciptakan makhluk kan seharusnya. Justru cicak ini yang bisa terbang. Nyamuk ya. Gak bisa terbang. Supaya apa? Supaya gampang nyari makanannya. Akan tetapi cicak gak pernah protes. Dan gak pernah kita temukan cicak bunuh diri. Gara-gara apa? Gara-gara bingung rizkinya. Subhanallah. Subhanallah. Orang yang faham ini. Hatinya yakin dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan menghadapi hidup ini dengan nyaman. Dia akan menghadapi hidup ini dengan tenang. Karena dia yakin betul di dalam hatinya bahwa rizki saya sudah ditanggung sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum saya lahir kemuka bumi ini sudah ditentukan rizki yang akan aku dapatkan sekian. Dan kita tidak akan mati kecuali setelah rizki yang ditetapkan oleh Allah itu kita dapatkan semuanya. Tapi bukan berarti enggak berusaha. Rizki yang harus ditanggung. Terus apa? Turu bin Umar. Simulasi ya ibu nih. Pak-pakmu deh. Lawis ditanggung kok. Bukan seperti itu maksudnya. Akan tetapi kita ini tetap disuruh berusaha. Makanya Rasulullah s.a.w. Di dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Dan hadith ini dinyatakan sahih oleh Syekh al-Albani. Rasulullah s.a.w. bersabda. Wa ajmilu fit talab. Bekerjalah dengan baik. Bekerjalah yang proporsional. Bekerjalah yang benar. Ini perintah dari Nabi s.a.w. Bekerja yang benar itu seperti apa? Kita akan dengarkan bagaimana Nabi s.a.w. memberitahukan kepada kita. Bekerja yang proporsional itu seperti apa? Bekerja yang proporsional itu ya waktunya kerja. Kerja. Waktunya istirahat? Istirahat. Waktunya bercengkrama dengan anak dan istri. Gunakan waktu itu untuk bercengkrama dengan anak dan istri. Itu namanya proporsional. Ada sebagian orang waktunya kerja? Kerja. Waktunya ngasok? Kerja. Waktunya untuk anak dan istri buat kerja juga. Tidak cukup hanya sekedar masuk jam 7, pulang jam 4. Dia melembur sampai jam 9 malam. Setiap hari seperti itu. Hari ahad masih kerja juga. Yang seharusnya waktu buat keluarga dia gunakan untuk bekerja. Apakah seperti ini proporsional dalam bekerja? Bukan. Maka Nabi SAW ngasih contoh proporsional di dalam bekerja dengan seekor burung. Jadi Nabi SAW mengajak kita untuk melihat perilaku apa? Dalam sebuah hadith. Yang diruayakan oleh Imam Tirmidhi. Dan beliau menyatakan hadith ini Hasan Sahih. Nabi kita SAW bersabda. Lau annakum kuntum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulih. Kalau tawakkal kalian benar. Tawakkal itu tempatnya dimana? Hati. Lagi-lagi masalah hati. Kalau kalian tawakalnya kepada Allah benar. Nisaya kalian akan dikasih rizki oleh Allah. Seperti seekor burung dikasih rizki. Jadi Nabi SAW mengumpamakan tawakkal dan mencari rizki dengan seekor apa? Burung. Perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh burung. Tegdu khimasan. Dalam keadaan perut kosong dia keluar dari sarangnya. Kapan? Pagi hari. Mulanya. Orang tua kita dahulu ketika melihat anaknya tidur di pagi hari. Apa katanya? Lecegine. Bok ditotol ayam. Itu adalah filosofi nasihat dari orang tua kita. Pagi-pagi itu bukan waktu untuk tidur. Pagi-pagi waktunya untuk bekerja. Nabi SAW dari dulu sudah mengumpamakan. Bukan dengan ayam. Tapi dengan burung. Burung keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong di pagi hari. Kapan pulangnya? Sore. Orang anak burung itu. Glembur. Wataruhu bitonan. Sore hari pulang. Dalam keadaan perutnya. Sudah kenyang. Langgong esuk kepriwek. Golek mani. Orang disimpen di kulkas orang. Coba. Jangan kan pernah melihat burung sanggup plastik. Padahal. Perhatikan. Makanannya burung. Itu biasanya ngambilnya di mana? Di sawah. Iya kan? Di sawah. Sawah itu kan luas. Kenapa burung gak berpikir untuk ngambil apa? Gawa plastik. Gawa karung. Gitu ya. Ya lumayan. Gua persiapan ngesuk. Jadi ngesuk rasa pahal lagi. Pernah? Enggak. Dan yang dilakukan oleh burung itu simpel. Keluar. Bekerja. Nemu. Kenyang. Bawa sedikit. Buat siapa? Buat anak-anaknya. Selesai. Burung itu hidupnya nyaman. Burung hidupnya. Hidupnya. Tenang. Damai. Semuanya akan ikut. Yang kedua. Hati yang baik akan membuat hidup terasa nyaman. Yang ketiga. Kenapa kita harus mulai dari hati? Karena surga Allah diraih dengan hati yang bersih. Kenapa? Surga Allah diraih dengan hati yang bersih. Kalau enggak percaya baca surat As-Syu'ara. Surat apa? As-Syu'ara. Ayat 88 sampai 89. Ayat pintar. 88 sampai 89. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat nanti. Yang namanya harta dan anak. Tidak bermanfaat. Orang anak gunanya duit kalau anak. Kecuali siapa? Kecuali bagi orang-orang yang menghadap kepada Allah. Dalam keadaan hatinya bersih. Hatinya suci. Hatinya selamat. Dari kotoran-kotoran. Itulah yang akan mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalim. Hati yang bersih itu hati yang bagaimana? Hati yang bersih yang bagaimana? Yang tidak kotor. Kotoran hati itu apa? Kotoran hati yang paling parah. Syirik. Apa? Syirik. Itu kotoran yang paling kotor. Tidak ada kotoran yang lebih kotor daripada kotoran apa? Syirik. Kemudian selain syirik, kotoran hati adalah kemunafikan. Antara yang diomongkan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Botan pas. Botan klop. Kotoran berikutnya diantara kotoran-kotoran. Yang harus kita bersihkan di dalam hati adalah penyakit-penyakit hati, sombong, iri, dengki, hasat, pelit, medit, kikir. Semuanya ini, kalau kita ingin masuk surga, harus kita bersihkan dari hati kita. Dan ketika penyakit-penyakit hati itu bersih, maka amalan-amalan yang lainnya di dalam Islam akan terasa ringan untuk kita kerjakan. Termasuk baca Al-Quran. Jangan kan kalau baca Al-Quran biasanya betah pintar jam. Keliru saat pertanyaannya. Betah pintar menit. Kata seorang sahabat Nabi S.A.W. Kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas untuk membaca Al-Quran. Selalu apa? Kemaningan. Berarti kalau kita baru membaca Al-Quran satu dua halaman. Berarti hati ini urung bersih. Buktinya apa? Buktinya macam koran. Pintar halaman koran itu. Tergantung koran apa. Ada yang 16, ada yang 24, ada yang 32. Dari halaman pertama sampai akhir. Bisa rampung. Apa mani nak ngarep TV. Nak ngarep TV, Masya Allah. Orang ngantuk, bless. Nak ngaji. Buktin apa buntin ini? Mudah-mudahan yang ngantuk ngerasa. Kalau gak ngerasa, udah nyong ini. Padahal ngantuk. Padahal ngantuk. Ini yang ketiga. Hati yang bersih akan mengantarkan kemana? Surga. Berapa berarti alasannya tadi? Tiga. Kita ulangi. Yang pertama apa? Apabila hati baik, maka seluruh anggota tubuh akan ikut? Baik. Yang kedua. Ketika hati baik, hidup akan terasa? Nyaman. Yang ketiga. Surganya Allah itu diraih dengan hati yang bersih, yang baik. Ustaz. Caranya ben ati apik peribun. Ini intinya. Inti pembahasan kita. Supaya kita mencapai hati yang bersih. Hati yang baik. Hati yang iman. Hati yang takwa. Caranya bagaimana Ustaz? Aku kayaknya wisperak pacul lagi Ustaz. Saya pengen Ustaz caranya ini yang praktis Ustaz. Sehingga saya bisa segera mendapatkan hati yang bersih sebelum saya menghadap kepada Allah SWT. Tiga B. Tiga apa? B. B yang pertama adalah belajar. Kenapa? Belajar. B yang kedua adalah berlatih. Kenapa? Berlatih. Dan B yang ketiga adalah berdoa. Berusaha berlatih. Berapa B? Tiga. Yang pertama kenapa? Belajar. Yang kedua? Berlatih. Yang ketiga? Berdoa. Yang pertama belajar. Belajar ini ku maksudnya sinau. Sinau nopo. Mempelajari apa-apa saja yang harus diakini oleh hati. Dan apa saja penyakit yang harus kita bersihkan dari hati kita. Itu namanya bela. Belajar. Belajar ini ku ngaji. Seperti sekarang ini. Dan tidak ada istilah terlambat untuk apa? Belajar dan ngaji. Lanyang wis tua, ustadis pensiun. Justru wis pensiun. Apalagi yang mau dicari. Ada sebagian orang. Kalau sudah pensiun itu kerjaannya cuma ngitung mobil yang lewat di depan rumahnya. Sambil duduk di atas kursi. Tidak mau? Goyang. Anak mobil lewat. Cici. Turut. Tidak. Oli apa pak? Dapat apa seperti itu? Ya. Mari kita isi hari-hari kita dengan belajar. Kita pelajari bagaimana kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Yang harus kita yakini di dalam hati kita. Dan yang pertama kali harus kita yakini di dalam hati kita adalah rukun iman yang berapa? Yang enam. Apa rukun iman yang enam? Iman kepada Allah. Kepada malaikat. Kepada kitab-kitab. Kepada Rasul. Kepada hari kiamat. Dan kepada takdir, kodok dan kadal. Alhamdulillah Ustaz. Kawit SD nyungis ngerti. Masalahnya itu bukan sekedar hafal. Tapi bagaimana iman itu masuk ke dalam hati kita. Karena iman itulah keyakinan. Keyakinan ikut tempatnya tempundi. Di dalam hati. Meyakini tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaannya, rububiyahnya, uluhiyahnya. Nama-nama dan sifat-sifatnya. Meyakini tentang malaikat Allah. Bahwasannya malaikat ini senantiasa. Mengawasi kita. Mencatat setiap apa yang kita kerjakan. Sekecil apapun. Sehingga nanti pada hari kiamat. Orang-orang yang banyak berbuat dosa. Mereka terbelalap melihat buku catatan amalannya yang ada di hadapan dia. Ini buku macam apa ini? Semuanya ditulis yang kecil, yang besar. Ada semuanya lengkap di sini. Maka ketika dia yakin bahwasannya. Malaikat senantiasa menyertai dia. Rakib dan siapa? Dan hati. Maka dia akan berhati-hati. Dalam bertutur, berkata, berbuat. Karena dia tahu persis. Bahwa setiap yang dia kerjakan. Ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui tangan para malaikatnya. Dan nanti akan kita pertanggungjawabkan. Di hadapan Allah azza wa jalan. Ini baru iman kepada malaikat. Belum iman kepada rasul. Belum iman kepada hari akhir. Yakin bahwasannya setelah kehidupan ini. Masih ada kehidupan lain yang akan menunggu kita. Yaitu kehidupan pertama kan di alam kubur. Setelah alam kubur. Kemudian kita masuk ke dalam surga atau neraka. Ini akan menubuhkan rasa takut di dalam hati kita. Makanya Nabi kita s.a.w. Sering sekali memotivasi amalan dengan mengingatkan iman kepada Allah dan hari akhir. Di dalam Al-Quran juga sama. Yang memakmurkan masjid. Hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah. Rukun iman nomor pintan. Satu. Iman kepada hari akhir. Rukun iman nomor pintan. Lima. Dan ini ujuk-ujuk satu langsung apa? Lima. Ini perlu kita pelajari. Kenapa kok rukun iman? Innama ya'murumasajidallah. Yang memakmurkan masjid siapa? Man amanabillahi. Yang beriman kepada Allah. Wal yawmil akhir. Dari rukun iman pertama langsung. Kelima. Kenapa? Karena keimanan kita. Di dalam hati. Tentang adanya hari kiamat. Itulah salah satu yang memotivasi kita untuk memakmurkan masjid. Alhamdulillah Ustaz. Nyong Tawis bangun masjid. Oh. Pinter. Bangun tok. Dan itulah yang terjadi. Di kampung-kampung. Masya Allah. Kalau suruh bangun apa? Masjid. Nyong semene. Nyong. Gendenge. Nyong. Pasire nyong. Kusene nyong. Keramike. Orang nasi. Nyong sing sholat. Yang ada adalah bangun, 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 bangun. Berdiri. Terus sama. Sepi. Mereka yang percaya dengan Allah dan hari akhir. Itu yang memamurkan masjid. Jadi keimanan di dalam hati kepada rukun iman yang enam ini. Yang terakhir apa tadi? Al-iman dengan kodok dan kodar. Beriman dengan takdir. Bukan hanya sekedar oh hafal kodok-kodar. Bedanya antara kodok dengan kodar apa. Akan tetapi konsekuensinya apa? Kalau orang sudah beriman dengan takdir terus bagaimana di dalam kehidupannya? Ada konsekuensi yang harus kita tunaikan dari keimanan kita kepada takdir. Salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ubadah. Sinten Amin Naib? Ubadah. Beliau pernah menasehati anaknya. Lihat nasihat sahabat kepada putra-putrinya. Yang dipikirkan oleh sahabat itu bukan leh. Konek, wis gede, kerjanya apa. Bukan hanya itu. Tapi yang diperhatikan oleh para sahabat kepada anak-anaknya. Lihat baik-baik. Ya Bunaya. Apa artinya Ya Bunaya? Leh. Wahai anakku. Ya Bunaya. Inna kalan tajida ta'ma haqiqatil imani hatta. Wahai anakku. Kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman. Kamu tidak akan merasakan manisnya iman. Kamu tidak akan merasakan indahnya iman. Sampai Ta'lama anna ma'asabaka lam yakun liukhti'akka. Wa ma'akhta'aka lam yakun liusibak. Kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman. Wahai anakku. Sampai engkau betul-betul meyakini di dalam hatimu. Bahwa apa yang telah Allah takdirkan menimpamu. Pasti akan menimpamu. Dan apa yang Allah takdirkan tidak menimpamu. Tidak akan menimpamu. Itu namanya takdir. Jadi kita yakin. Bahwa apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah. Pasti akan kita dapatkan. Hari ini rezeki kita dapatnya 50 ribu. Bahwa Arab dihalangi oleh siapapun. Ya pasti akan dapat berapa? 50 ribu. Dan kalau memang hari ini kita gak dapet rezeki kecuali 20 ribu. Sekuat apapun yang kita lakukan ya tetap dapatnya cuma berapa? 20 ribu. Makanya jendenan kalau punya toko. Toko kelontong. Tahu-tahu tetangga di depan buka apa? Toko kelontong juga. Seneng atau membuatnya jenisnya? Jujur. Seneng atau membuatnya? Apa alasannya? Saingan, murangi, pemasukan, gepak, rezeki lewis sana dewek-dewek. Rezeki itu sudah dijamin sama Allah SWT. Ada sebuah supermarket besar di Saudi. Supermarket itu terkenal dengan nama Bin Dawud. Apa? Bin Dawud yang pernah Umroh Haji itu melihat supermarket namanya Bin Dawud. Salah satu cabangnya, kalau gak salah di Mekah. Rame sekali. Pada suatu hari, pada suatu hari, Bin Dawud ini melihat di seberang jalan ada supermarket baru bikin kecil. Nyai-nyai sama? Di Mekah. Manajernya, ya. Manajernya Bin Dawud cabang ini kemudian pergi kepada pemiliknya. Kepada apa pemilik itu? Komisarisnya atau apanya lah. Pemegang sahamnya atau ownernya. Terserah lah. Pokoknya pemiliknya Bin Dawud. datang dalam keadaan mengeluh. Aduh, gimana ini bos? Kita ini ada saingan baru. Saingan apa? Ini kita ada supermarket. Kita sudah rame-rame itu ada supermarket baru. Gimana ini bos? Bukannya bosnya ini kemudian mendukung dia. Tapi marah. Kamu kenapa sih? Kenapa kamu cemburu? Kenapa kamu gak terima? Rizki kita itu sudah ditanggung semuanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kamu utus karyawan, pergi ke sana. Kepada toko itu yang baru nata-nata coba tawarkan apa bantuan yang bisa diberikan. Mereka butuh apa yang bisa kita bantu? Bantu mereka. Bingung dia. Si pola pikirnya kepriwe. Ini manajernya tuh manajer yang bisnis medit. Jadi pikirnya bisnis, bisnis, bisnis gitu. Orang mikir berkah apa orang berkah gitu loh. Sudah sekarang kamu pergi ke sana. Tanya kepada manajer sana butuh bantuan apa kita akan bantu. Mungkin butuh bantuan ini, butuh bantuan itu kita akan bantu. Dan subhanallah begitu dibantu kini maju karena maju. Sama-sama apa? Maju. Contoh. Contoh yang berdua. Fabrik ayam. Fabrik apa? Ayam. Bukan bikin ayam. Peternakan ayam maksudnya. Di Saudi itu ada peternakan ayam besar sekali. Saya lupa namanya apa. Fakih atau apa gitu ya. Dia ini adalah pabrik ayam terbesar. Atau terbesar nomor dua. Sesaudi. Suatu. Dia punya saingan pabrik ayam yang lainnya yang saya lupa omsetnya lebih besar atau lebih kecil nomor dua. Yang satunya nomor satu yang satunya nomor dua. Suatu saat saingan bisnisnya ini terlilit utang. Dan utangnya ini besar sekali. Kalau perhitungan bisnis bisnis murni mendingan apa? Kesempatan. Tukup baik ya. Supaya gabung sama kita dia akan hapus dari peredaran. Kita menjadi satu-satunya apa? Fabrik ayam terbesar. Enggak. Didatangi orangnya yang punya ini kamu punya utang? Iya. butuh berapa untuk bayar? Saya butuh sekian. Sudah nih. Kamu saya utangi. Bayarnya terserah kapan kamu mampu. Subhanallah. Itu loh bisnis yang beretika. Itu diawali dari keyakinan di dalam hati bahwa rezeki kita sudah ditanggung semuanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan malah justru sebaliknya ketika toko ada teman kita tetangga kita buka toko baru langsung kita misuh-misuh pergi ke dukun. Gimana caranya supaya toko tetangga ini apa? Bangkrut. Kemudian sabun dinan dongah ya Allah muka-muka bangkrut muka-muka bangkrut muka-muka bangkrut dia lupa atau belum tahu kalau kita mendoakan saudara kita malaikat akan mengatakan apa? Amin wala gabi misjenin koya pada-pada Coba kalau misalnya kita doakan bangkrut 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 muka-muka bangkrut muka-muka bangkrut malaikat amin pada-pada akhirnya bangkrut KB terus bagaimana seharusnya muka-muka laris muka-muka laris muka-muka laris terus malaikat amin pada-pada akhirnya laris semuanya itulah seharusnya yang kita lakukan dan ini tidak akan terjadi kecuali kalau kita punya ilmu bahwa rukun iman yang keenam yaitu iman dengan takdir itu akan menghasilkan perasaan-perasaan yang tadi saya sebutkan maka yang pertama kali kalau orang ingin memperbaiki hati belajar belajar apa kewajiban hati rukun iman bicara rukun iman ini kita panjang ini adalah yang pertama belajar yang kedua berlatih setelah belajar harus dilatih naik belajar berarti tidak boleh ilmu berarti diamalkan nah mengamalkan ilmu itulah butuh latihan butuh perjuangan jangan dipikir manusia itu hatinya bisa ikhlas ujuk-ujuk langsung apa ikhlas ikhlas itu butuh perjuangan makanya seorang ulama besar namanya sufian al-thawri siapa namanya sufian al-thawri beliau pernah berkata kata imam sufian al-thawri aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit dibandingkan niat jadi paling angel aku ngatur apa niat karena niat itu bola balik sekarang ikhlas nanti tidak ikhlas nanti ikhlas besoknya lagi tidak ikhlas lagi niat itu bola balik makanya kata imam sufian al-thawri paling sulit aku hadapi itu memperbaiki niat itu sulitnya luar biasa terus bagaimana usah latihannya salah satu latihannya salah satu latihan ikhlas adalah usahakan beramal itu dirahasiakan dirahasiakan gue maksudnya apa orang usah di pamer-pamer akar contoh misalnya infak infak yaudah gak usah dipublikasikan jadi gak usah ini saya infak ya atas nama hamba Allah tapi nonton nanti tolong didoakan di masjid ini ada infak buat masjid 1 juta rupiah atas nama hamba Allah mohon doanya untuk keluarga Pak Anu dan Pak Anu lo kepriwe sih wis hamba Allah ditambahin dalam kurung Pak Anu hamba Allah ya wis hamba Allah baik ustaz emang gak boleh ustaz boleh menampakkan amalan memperlihatkan amalan itu boleh akan tetapi jaga keikhlasan itu apa sulit makanya salah satu diantara tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah nanti di padang masyar siapa orang yang bersedekah dengan tangan kanannya tangan kirinya gak tahu priwe nyejel gue tapi ini sabun sedekah tangannya gue tukai terus ini yang maju bukan ini adalah semacam kinaya perumpamaan tentang apa tentang berusaha merahasiakan semaksimal mungkin makanya saya sampaikan dalam sebuah pengajian kalau jendengan masuk ke masjid pertama kali muadilnya belum datang imamnya belum datang kok di masjid melihat kotak alhamdulillah langsung masuk ke kantong yang dikeluarkan yang warnanya apa merah mumpung belum ada orang orang kebenaran orang nabung klutik mengatus mumpung gak ada orang mumpung gak ada orang infak yang besar ya Allah Bismillah lillahi ta'ala jadi lillahi ta'ala itu bukan ngomong kepada orang aku temenan ke lillahi ta'ala ikhlas temenan ikhlas ngomong ngomong yang lebih parah ada orang ikhlas berbuat maksiat ikhlas contohnya nyuwap apa nyuwap nyogok karena ingin mendapatkan proyek apa gitu supaya menang tender nyogok ikhlas aku orang ikhlas temenan nyuwap ikhlas masa berbuat maksiat ikhlas gak ada buat maksiat ikhlas jadi ketika seorang hamba dia itu infa rahasiakan usahakan rahasiakan dan golongan yang lainnya salah satu diantara tujuh golongan itu adalah apa warajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu golongan yang ketujuh golongan yang ketujuh adalah orang yang ingat zikir kepada Allah sendirian kemudian dia bisa meneteskan air mata dikirai tengkundi sendirian yang diting di울 di di beri yang ke yang sulit itu nangis ketika apa sendirian pernah nangis ketika sendirian Kenapa? Mikirkan kenapa? Utah Bukan itu Rojulun bakar Allah Mengingat hal Allah Ingat dosa-dosa Ingat ngeraka Kemudian dia nangis kepada Allah Tanpa dilihat sama Siapa-siapa Bahkan sampai istrinya pun tidak tahu Makanya para ulama kita dahulu Banyak diantara mereka Atau salah satu diantara mereka Istrinya itu tidak tahu Kalau setiap malam Suaminya ini tahajud Jadi begitu istrinya sudah pulas Dia bangun Solat Begitu istrinya mau bangun Dia tidur Tahunya istrinya Wah baju aku kayak turu Padahal Tahajud Sampai kepada orang terdekatnya Dia sembunyikan Latihan Menjaga Jadi gak perlu Tahajud Terus posting Pasang status Alangkah nikmatnya tahajud Malam ini Update status Update status Umroh Yang lainnya pada doa Sibuk Cepret 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 Selfie di depan Kabah Aduh gimana caranya ya Sibuk Kelihatan lagi Kusuk Cepret Pasang status Buat apa Buat apa Usahakan Amalan itu Kalau tidak ada niatnya Tidak ikhlas Percuma Semuanya itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal Mereka itu bukan hanya terancam masuk ke neraka Tapi mereka juga terancam pertama kali masuk neraka Bukan hanya terancam neraka Tapi terancam Pertama kali masuk neraka Siapa sih yang pertama kali masuk neraka Tiga orang Siapa Orang yang rajin infak Orang yang rajin Ngaji dan ngisi pengajian Duh Dan yang ketiga Orang yang jihad Orang yang jihad Itu tiga orang yang pertama masuk neraka Semuanya penyakitnya sama Orang Ikhlas Yang infak Dia tidak ikhlas Karena ingin dikatakan Dermawar Kemudian orang yang ngaji Orang yang ngisi pengajian Tidak ikhlas Karena ngaji Supaya dikatakan kore Terkenal Suaranya bagus Yang ngisi pengajian Supaya dikatakan ulama Supaya dikatakan ustad kondang Supaya dikatakan ini Dan itu Sedangkan yang jihad Supaya dikatakan Pemberani Itu kan penyakitnya sama Enggak Ikhlas Jadi yang kedua Setelah belajar Apa? Berlatih Termasuk membersihkan penyakit hati itu Harus latih Sombong Sombong itu harus dikikis Jangan malah disiram 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 Ada sebagian orang Ketika kecil Sombong Ketika besar Sombong banget Ketika tua Sombongnya pol Itu penyakit itu harusnya dikikis Sekarang sombong Besok mandan Besoknya enggak Itu namanya Mengkikis penyakit sombong Iri dan dengki juga sama Cara mengkikisnya bagaimana ustaz Pikirkan Apa sih manfaatnya Iri Manfaatnya dengki apa Apa kalau jenengan Iri terus tambah sugeh Kalau jenengan Iri apa tambah ganteng Tambah ayu Kan tidak Apa manfaatnya Jadi penyakit-penyakit ini Harus kita lawan Karena itu semuanya bersumber dari nafsu Dan nafsu itu tidak boleh kita ikuti Harus kita lawan Makanya seorang penyakit Arab Mengatakan An-nafsu katifli Nafsu itu seperti bayi Seperti Bayi Intuh milhu syabba'alah hubbirrabai Kalau bayi dibiarkan tetek Dibiarkan nenen Dibiarkan minum Asi Tidak segera di Sampai Sampai kapan Sampai tua Sampai tua Kalau tidak segera disapai Tapi Intafimhu yang fatimu Tapi kalau bayi itu disapai Maka akan berhenti Walaupun 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 Rewel dulu Nafsu itu ketika dilawan Dia akan rewel Misal Ada cewek cakep lewat Nafsunya kan Kesempatan Apaan mani Ayo-ayo ko Neman-eman Itu kan apa Nafsu Ketika kita lawan Apakah Nafsu itu akan Berhenti Enggak Dia akan terus Rejeki nomplok Mas Tapi ketika kita lawan Walaupun Dia Terus melawan juga Dengan izin Allah Seperti Bayi Yang disapih Rewelnya Tidak lama Lama-lama Bayi tersebut Akan nurut Tapi kalau kita Turuti 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 Sampai tua Kita akan menjadi Budaknya Nafsu Sudah berapa ini? Dua Belajar Berlatih Nah tinggal yang ketiga Apa? Berdoa Berdoa Kenapa ustaz berdoa? Karena manusia ini adalah Makhluk yang Lemah Kita ini lemah Lemah segala-galanya Lemah imannya Lemah fisiknya Lemah akalnya Maka kita butuh Bantuan That yang Maha kuat Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya sering Sekali Kita temukan Doa Doanya Rasul S.A.W. Itu masalah hati Contoh doa yang Salah satu doa yang Sering dibaca oleh Nabi Ya Muqallibal Hulu Apa artinya Ya Muqallibal Hulu Wahai yang Membolak Balikan Hati Kelanjutannya Sabit Kalbi Ala Din Nikah Jadikan Hatiku Istiqomah Tetap Di atas Agamamu Hadith Diwayat Bukhari Dalam Al-Adab Al-Mufrat Dan dinyatakan Sahil Ini doa Sering Dibaca oleh Nabi Saya tanya Hatinya Rasul S.A.W. Dengan Hatinya Kita Bersih Siapa Orang Bandingan Rasul Allah S.A.W. Itu adalah Hati Beliau Hati Yang Paling Bersih Dari Sekian Banyak Manusia Yang Ada Di Buka Bumi Itu Pun Ketika Beliau Kecil Sempat Di Operasi Oleh Siapa Malaika Jibril Untuk Dibersihkan Hatinya Dengan Air Zam Zam Dengan Bejana Yang Terbuat Dari Emas Kemudian Dikembalikan Lagi Oleh Malaika Jibril Kedalam Hati Kedalam Jantungnya Atau Kedalam Dadanya Nabi Kita Muhammad S.A.W. Seperti Itu Nabi Kita S.A.W. Bersih Hatinya Sebersih Itu Hati Nabi Kita Muhammad S.A.W. Masih Sering Membaca Doa Hari Ini Yang Sudah Baca Doa Tadi Siapa Jangan Barusan Barusan Semuanya Tadi Baca Harus Tidak Ada Satu Haripun Yang Terlewat Di Dalam Kehidupan Kita Melainkan Kita Baca Doa Ini Nabi S.A.W. Sedemikian Bersih Hatinya Sedemikian Tinggi Imannya Beliau Membaca Doa Ini Dan Sering Sekali Membaca Doa Ini Ada Juga Doa Yang Lain Yang Diajarkan Minta Perlindungan Kepada Allah Dari Kotoran Kotoran Yang Ada Di Dalam Hati Allahumma Inni A'udhubika Min Syariq Albi Apa Artinya Ya Allah Aku Mohon Perlindungan Kepadamu Dari Keburukan Hatiku Ini Disebutkan Dalam Hadith Abu Dawud Nyatakan Suha Jadi Nabi S.A. Mohon Perlindungan Ya Allah Bersihkan Hatiku Dari Penyakit Ria Dari Penyakit Sombong Dari Penyakit Iri Dari Penyakit Hasad Dari Penyakit Pelit Seluruh Penyakit Penyakit Hati Ini Ya Allah Bersihkan Hatiku Itu Doa Yang Diucapkan Oleh Siapa Nabi Kita Muhammad S.A. Kita Ulangi Kenapa Mulai Dari Hati Satu Hati Baik Maka Seluruh Anggota Tuh Akan Baik Yang Kedua Hati Baik Maka Hidup Akan Nyaman Yang Yang Ketiga Surga Allah Untuk Orang Yang Hatinya Bersih Bagaimana Supaya Kita Bisa Mencapai Hati Yang Baik Dan Bersih Satu Belajar Dua Berlatih Yang Ketiga Berdoa Terakhir Ketika Kita Katakan Paling Penting Hati Bukan Berarti Kita Tidak Memperhatikan Jasad Hati Itu Kan Batin Bukan Berarti Kita Melupakan Lah Lahir Ada Seorang Mengatakan Mbak Dengan Orang Kudungan Mbak Yang penting Artinya Bersih Yang penting Artinya Resik Orang Kudungan Ya Orang Kudungan Artinya Resik Daripada Kudungan Tapi Artinya Kotor Kata Karena Kalau Hatinya Bersih Seperti Yang kita Katakan Tadi Anggota Tubuhnya Semuanya Akan Bersih Akan Nurut Orang Kekin Protes Disuruh Pakai Jilbab Sama Nah Kekin Protes Jilbab Jadi Alasannya Nopo Sumuk Terus Nopo Mali Rambuk Rontok Akeh Tombene Terus Apalagi Kurang Gaul Kuno Jangan Hati Yang bersih Itu Akan Membuahkan Praktik Yang ada Di luar Apakah Kita Berarti Kalau Harus Menjaga Kebersihan Hati Kita Tidak Memperhatikan Luarnya Kita Perhatikan Makanya Ketika Seorang Pakai Pakaian Yang Bagus Kemudian Pakai Sandal Yang Bagus Itu Tidak Masalah Nabi S.W. Ketika Berbicara Tentang Sombong Tidak Akan Masuk Surga Orang Yang Di Dalam Hatinya Perasaan Sombong Walaupun Hanya Sebesar Debu Sebesar Debu Maka Seorang Sahabat Bertanya Rasul Allah Bagaimana Wahai Rasul Kalau Misalnya Ada Di Antara Kami Yang Senang Pakai Baju Bagus Pakai Sandal Bagus Boleh Atau Tidak Apa Kata Nabi Allah Jameel Yuhib Jamal Allah Itu Maha Indah Mencintai Keindahan Yang penting Jangan Menyebabkan Meremekkan Orang Lain Ini Penutup yang Ingin saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Buat kita Semuanya Masih Tersisa Sekitar Setengah Jam Monggo Kalau ada Yang mau Bertanya Dipersilahkan Silahkan Ya Ya Maturnumun Maturnumun Pak Teguh Jadi Pertanyaannya Bagaimana Dengan Seorang Wanita Yang Dikatakan Suruh Pakai Jilbab Malah Jawabannya Kayak Yang Tadi Bahkan Sampai Mengatakan Daripada Pakai Jilbab Ternyata Senangnya Pelirak Pelirik Ya Itu Orang Pakai Jilbab Pelirak Pelirik Kalau Ada Artis Di Televisi Yang Ganteng Dikit Sudah Langsung Di Pelototi Terus Itu Jawabannya Bagaimana Kita Katakan Apa Yang Dilakukan Oleh Wanita Berjilbab Yang Pelirak Pelirik Itu Salah Jadi Yang Kita Minta Dari Anak Kita Dari Wanita Muslimah Itu Supaya Pakai Jilbab Dan Juga Menundukkan Pandangan Mata Jadi Jangan Ditiru Yang Salah Itu Jangan Jangan Ditiru Sekarang Kan Kenyataannya Yang Salah Itu Dijadikan Alasan Untuk Meninggalkan Kewajiban Agama Wah Ngapain Pakai Jilbab Itu Ada Pakai Jilbab Tapi Suka Lisanya Pedas Loh Yang Kita Minta Itu Jenengan Pakai Jilbab Dan Jaga Lisan Gak Gak Usah Ditiru Yang Judes Itu Gak Usah Ditiru Pakai Jilbab Jaga Lisan Jadi Ketika Ada Seorang Mengamalkan Sesuatu Yang Benar Tapi Perlakunya Ada Yang Gak Benar Tidak Boleh Dijadikan Sebagai Alasan Untuk Meninggalkan Sesuatu Yang Benar Dengan Alasan Orang Tersebut Masih Melakukan Hal Yang Tidak Benar Itu Kira Jawabannya Seperti Itu Usah Mau Tanya Ada Seorang Mengisi Pengajian Dan Orang Itu Mengatakan Bahwa Orang Yang Sholat Kening Hitam Sujudnya Belum Benar Apakah Itu Ada Dalil Tahunya Dari Mana Kalau Sujudnya Tidak Benar Pertama Kening Hitam Itu Tidak Bisa Dibikin Bikin Dan Tidak Harus Orang Itu Keningnya Hitam Kalau Aslinya Putih Mas Arab Dibentus Bentus Saken Jadi Kalau Ada Orang Keningnya Hitam Ya Tidak Apa Dia Mungkin Memang Seperti Itu Dari Sononya Kenapa Kau Kemudian Menjustice Menghukumi Sujud Benar Apakah Anda Pernah Lihat Bagaimana Sujudnya Dia Maka Tidak Benar Ungkapan Seperti Ini Tidak Baik Ungkapan Oh Orang Yang Kening Hitam Sujudnya Belum Benar Ini Tidak Benar Ungkapan Seperti Tidak Baik Lebih Baik Kita Introspeksi Diri Saja Yang Kening Hitam Karena Banyak Sujud Alhamdulillah Yang Keningnya Tidak Hitam Hitam Walaupun Banyak Sujud Tidak Usah Dibentur Benturkan Supaya Keningnya Jadi Hitam Sudah Biasa Solat Solat Terus Bagaimana Dengan Ayat Tanda Tanda Orang Beriman Itu Di Wajahnya Ada Bekas Sujud Itu Sebagian Ulama Menafsirkan Bukan Dengan Kening Hitam Bukan Dengan Kening Hitam Saya Lupa Sekarang Kalau Tidak Salah Dengan Cahaya Yang Bersinar Di Wajahnya Yang Bersih Karena Kepala Ini Sering Dipakai Untuk Sujud Sehingga Allah Berikan Cahaya Di Hatinya Maaf Di Mukanya Itu Sehingga Saya Penafsiran Para Ulama Seperti Itu Bukan Dengan Kening Yang Berwarna Hitam Wallah Al-Qasad Ustaz Mana Yang Benar Al-Kham Alhamdulillah Atau Alhamdulillah Mana Yang Benar Ha Bukan Kha Bukan Al-Kham Tapi Alham Ini pertanyaan Pertama Saya Belum Paham Maksudnya Allah Kan Tahu Isi Hati Kita Bagaimana Hukumnya Apabila Kita Mengaitkan Takdir Allah Dengan Keinginan Hati Kita Ini Maksudnya Apa Saya Belum Paham Nanti Kalau Yang Bertanya Pengen Tahu Bisa Memperjelas Pertanyaannya Bagaimana Hukumnya Haji Atau Umroh Tapi Dengan DP Bank Maksudnya Talangan Sehingga Saya Sudah Ada Revisi Mengenai Fatwa Masalah Itu Kalau Masalah Dan Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Masih Ada Sehingga Saya Karena Banyak Kendala Akhirnya Akhirnya Dihapus Setahu Saya Seperti Itu Tapi Yang Jelas Haji Itu Bagi Mereka Yang Mampu Jadi Kalau Kemudian Dia Tidak Mampu Memaksakan Diri Dia Tidak Mampu Lantas Memaksakan Diri Maka Itu Kurang Baik Itu Kurang Apalagi Nanti Setelah Haji Dia Masih Mikirkan Utang Cicilan Sampai Sekian Belas Tahun Ya Kalau Sudah Terlanjur Bagaimana Sudah Ya Sudah Sudah Ya Ya Sudah Bagi Yang Belum Ini Tidak 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 Walaupun Dulu Awalnya Itu Untuk Mempermudah Tapi Malah Akhirnya Jadi Sulit Sekarang Waiting Listnya Penantianya Malah Tambah Panjang Tidak 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 Bacaan Al-Qurannya bagus mana Bagus disini itu Bukan dilihat Merdu atau tidaknya Tapi yang paling penting Benar atau tidaknya Karena belum tentu Yang merdu itu Benar Kadang-kadang Merdunya itu sampai mengalahkan Tajwid Harusnya dua Terus ditabah-tabah Jadi lima, enam Untuk mempertahankan kemerduan Dan lagu Yang paling penting itu Makrojnya benar Tajwidnya benar Kalau misalnya ada dua imam Satu muda Satu sudah tua Kemampuan bacaannya Imbang Sama-sama bagus dan benar Bacaannya Maka yang diprioritaskan Yang lebih Tua Karena Satu level Apanya Kualitas bacaannya Tapi kalau misalnya Antara yang tua Dengan yang muda ini Bacaannya lebih bagus Yang muda Maka Siogianya yang jadi imam Adalah yang muda Karena Nabi SAW Bersabda Dia Ummahum Akara'uhum Hendaklah yang maju Jadi imam Itu yang paling baik Bacaannya Ya Maka Dalam kondisi Seperti ini Siogianya Yang Mungkin Sudah Uzur Atau sudah senja Memberi kesempatan Kepada Yang masih muda Yang baik Bacaannya Jadi Menjadi imam itu Tidak syarat Harus sudah haji Yang penting Bacaannya Baik Kadang-kadang Saya prihatin Dengan fenomena Di sebagian Masjid Sebagian Masyarakat Ketika Imamnya Sudah Bacaannya Bagus Digusur Oleh orang Yang baru pulang Haji Padahal Yang pulang Haji ini Sebelum Berangkat Haji Solat Tidak Cuman Karena Dapat Warisan Dari Orang tuanya Jual Sawah Berangkat Bacaan Al-Qur'anya Masih Grotal Gratul Masa Dia Ucuk-ucuk Langsung Maju Jadi imam Bacaannya Tidak Bener Maka Yang paling Penting Bukan sudah Haji Atau Belum Haji Yang paling Penting Apa Bacaannya Baik Dan tentunya Perlakunya Juga Harus Baik Bagaimana Sikap Kita Apabila Sedang Berkumpul Dengan Teman-teman Kemudian Ternyata Teman-teman Kita Sedang Membicarakan Aib-aib Orang Lain Apakah Pergi Saja Atau Ada Cara Yang Baik Untuk Membenarkan Teman-teman Kalau Anda Bisa Amar Ma'ruf Nahimungkar Lakukan Bagaimana Ustaz Katakan Maaf Ini kok Kita Ngobrolin Aibnya Orang Ini Tidak Baik Wah Ustaz Nanti Kalau Digituin Mereka Jadinya Bubar Alhamdulillah Bubar Mungkin Bisa Pake Cara Lain Bisa Pake Cara Lain Dialihkan Pembicaraan Anda Masuk Tidak Secara Tidak Terasa Anda Mengalihkan Mengalihkan Tema Pembicaraan Atau Kalau Misalnya Dua Cara Itu Sudah Tidak Bisa Dilakukan Dan Tidak Ada Maslahatnya Jenengan Duduk Di situ Maka Pergi Maka Pergi Sebagai Bentuk Pengingkaran Kepada Kemongkaran Tersebut Sudah Jangan Setengah 12 Sekiranya Cukup Sampai Di sini Pengajian Kita Hari Ini Terima 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 Da'wah Yufid Yuk Berikan Amal Jariah Terbaik Anda Untuk Da'wah Dan Pendidikan Islam Terima